Anak UB itu pintar gak? Pintar, ambis Iya Ambis banget Termasuk kamu? Iya dong Kok gak lulus-lulus? Kan semester akhir nih mas Semester 8 kan abis ini lulus insya Allah Insya Allah Tapi menurut kamu anak UB pintar dan ambis? Iya ambis, S1 juga Oke, di UB lagi hujan Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita bikin konten Karena kita bakal nanyain Kira-kira kuliah di UB itu susah gak? Dan gimana perasaan mereka ketika keterima di Universitas Brawijaya Jadi langsung aja kita nanyain ke teman-teman yang kuliah di UB Oke, jadi sama siapa? Sama Mamat Mamat Dari? Dari jurusan ilmu administrasi bisnis angkatan 2019 19 Tua ya? Iya Akhir mas Sehingga ini masih sebuah akhirnya Mas sebuah air Devia 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 jurusan apa? Angkatan berapa? Aku dari jurusan FP Fakultas Pertanian Brawijaya Angkatan 2019 2019 Oke, sekarang sama siapa? Aku Oim Santo Oke, Oim dari jurusan apa? Aku dari vokasi film televisi Film televisi angkatan? Angkatan 2020 Waktu dulu pertama kali masuk UB gitu Gimana rasanya? Senang ya pastinya Alhamdulillah Tidak kebayang juga sih yang awalnya pilih di daerah sendiri Tapi malah berjodohnya di UB gitu Bangga ya tentunya ya bro ya Karena pasti orang tua pasti kayak Wow anak saya di UB gitu kan bro Pastinya gitu Tapi overall sangatlah membanggakan untuk diri saya sendiri gitu Bangga sih Bangga bangga Rasanya tuh senang banget mas Gak nyongko mas Dari desa gitu mas ya Ke UB yang besar banget gak Explorasi nya tuh kayak luar biasa gitu mas Gak usah raget suruhin raget Dari mana asal? Dari pasuruan Gak usah raget sih Senang banget ya? Ya senang banget mas Senangnya tuh senang apa? Senang banget? Senang biasa aja? Ya senang bersyukur Gimana sih rasanya bersyukur yang banget Banget gitu Akhirnya keterima di UB gitu ya Bangga biasa aja Karena saya masuk ke jalur Bukan SBM ya Kalau SBM tuh kan pasti kayak ada effort nih BSMM Ini jalur prestasi di vokasi tuh Prestasi ya karena Saking berprestasi nya biasa aja gitu Ya karena cuma pake nilai rapot Anak UB tuh pinter gak? Pinter Ambis Iya Ambis banget Termasuk kamu? Iya dong Kok gak lulus-lulus? Kan semester akhir ya mas Semester 8 kan Abis ini udah lulus Insya Allah Insya Allah Tapi menurut kamu Anak UB pinter dan ambis? Iya ambis Hedon juga Hedon juga? Itu yakin kamu semua anak UB gitu? Gak semua sih Tergantung Kamu masuk ya Hedon? Enggak Pinter menurut aku Pinternya tuh dalam Bukan pinter dalam pelajaran ya Ternyata anak UB itu Menurut aku tuh pinter dalam Memanage dirinya gitu Gimana cara dia Problem Problemnya Selfie-nya dan lain sebagainya Itu menurut aku pinter sih Jadi menurut aku Bukan pinter tuh bukan Dalam pelajaran aja Banyak hal yang bisa diambil Dalam suatu kepintaran Menurut aku sih Menurut aku pinter-pinter sih Apapun Masuswa yang ada disini Pasti udah melalui seleksi ya Pastinya Jadi menurut aku sih Pinter Pinter itu kan juga relatif ya Mau pintar akademik Atau non-akademik Seperti itu Oke Nah kalau kamu pinter gak? Ya kalau aku jawab sendiri Pasti ya pintar aja Pinter aja Pinter aja Terus kalau aku tanya nih Kau pinter gak? Aku stupid Kebetulan aku agak Pinter atau enggak gitu ya Kalau untuk masalah pintar Bisa disombongkan bahwa Aku bisa berbicara dengan baik dan benar ya Alhamdulillah Itu susah loh itu Susah Karena gak semua orang bisa Diduk di panggamer ya Tapi kalau untuk dalam pelajaran matematika Yesika SBM Pastinya saya bodoh Teman-teman Jadi pinter itu tadi ya Pinter itu tidak tentang mata pelajaran aja Tapi bisa pinter di berbagai hal Salah satunya pinter ngomong Pinter kelas juga gak? Iya pinter berbohong juga Kepada orang tua Untuk tambahan kiriman uang Nah Kalau anak UB itu belajarnya gimana? Kalau anak UB itu belajarnya itu Sebelum uas itu pasti belajar Jadi ada yang jauh-jauh hari Ada yang hamil satu Belajar juga ada Di depan kelas sebelum ujian juga ada mas Nah kamu tipikal yang mana? Saya yang jauh-jauh hari mas Soalnya saya ambis kan mas Siap Anak UB tadi apa? Ambis Ambis Siap Kalau belajar sih gak terlalu yang gimana-gimana ya Pinter nih berarti nih Belajarnya itu pasti ya Dari dengerin guru Nyata Nah dari situ tuh aku udah belajar Bahkan ya gak terlalu kayak mau ujian gitu Aku bener-bener belajar itu gak Gak terlalu gitu Oke Dulu belajar aku dengan cara berdoa kepada Allah mas Kebetulan Masya Jujur banget ya Semua hal masalah-masalah itu Tangan kita terlalu munyil Kita berdoa kepada Allah aja Karena waktu itu aku ngincernya bukan di sini kebetulan Di mana tuh? UPN UPN mana? UPN Yogyakarta Akan tetapi karena saya kurang ya Teknik kimia ya Tidak bisa Jadi alhamdulillah saya masuk ke sini dengan cara berdoa aja Karena 2020 dulu itu semua rapot Kita masukin semuanya rapot kita Gokil ya Hanya dengan berdoa Teman-teman bisa masuk UB Jangan terlalu ambis sih yus teman-teman Jangan terlalu ambis Tidak masuk UB Apa kabar kalian? Gitu kan Berarti kalau UAS Udah gak belajar Ya belajar Cuma buka-buka doang Karena ambis Iya Siap Kebetulan aku dari vokasi UAS kita rata-rata ada projek Suatu projek Jadi bukan belajar Tapi lebih ke bagaimana kita mencari suatu ide yang original Dan juga cari ide yang bener-bener nge-pressure kita Untuk lebih berbeda dari yang lain Kayak buat film dokumenter Atau mungkin kita Oke film dokumenter biasanya tari Gimana kalau kita bikin film dokumenter Soal kelitih Kita main ke Jogja Kita juga tanya ke Kraton dan sebagainya Saat menantang Orang mah dicari Buat UAS tuh yang gampang ya Ini nyari yang susah Ya seperti Waktu masuk UNIFS ini Gak terlalu belajar Banget gitu Uset ini IQ-nya 200 ya Gak pernah belajar gitu Gak kan Tapi Kadang ada di UB Orang di depan kelas gitu Belajar waktu mau UAS gitu Masih ada gak? Masih banyak Di depan Perpus Biasanya atau di depan gedung Pertanian sih Biasanya banyak Dan kamu bukan gulungan orang-orang itu? Gak Gila pinter Apa sih enak dan gak enaknya Kuliah di Malang? Enaknya teman-teman semuanya Kamu tuh bisa dapet Opportunity yang lebih gede Daripada di tempat kalian tinggal Jadi tambah relasi dan sebagainya Itu penting banget ya Terus yang kedua Enaknya itu juga Kopi shop disini tuh lucu-lucu Betul Betul kan ya Pasti disitu banyak banget Pilihan kopi shop yang lucu-lucu Akan tetapi Negatifnya adalah Duit kita bonyos teman-teman Proker pasti kita ngopi Oh gitu ya Habitnya orang B gitu Enaknya tuh Bisa liburan sih mas Kalau semisal Sedang sampai Jumat kan kuliah kan Terus Sabtu Minggu bisa Healing tuh mas Ke batu Sanggoriti Ya ya bisa lah sabi lah Enggak lah mas Paralayang Paralayang Terus Kantai Jati empat Susah sama senengnya Hidup di Malawa Ya senengnya Banyak dapet relasi Banyak dapet teman-teman Baik dari berbagai daerah ya Yang gak senengnya paling Ya merantau ini kan kita gimana sih Enggak melulu sama temen ya Pas sendiri tuh kayak rasa sedih Kangen orang tua gitu sih Homesik Ya bener-bener Ya habitnya prokori kita pasti ngopi Di tempat kopi Yang itu pasti uang belanai kita cukup menguras Cuman kalau disini tuh gak ada Emang 10 ribu ke atas Wah kamu harus mencari Hidden Jung di Malang Ya harus kayaknya Effortnya harus lebih ya Disini untuk mencari makanan enak Terus gak enaknya disini Cuman satu lagi Macetnya disini itu Lumayan parah ya Berasa kayak di Jogja Di Malioboro Lagi malam-malam hari Padahal tuh siang hari gitu Sebenernya karena jalannya kecil-kecil sih di Malang itu Jadi kayak Kesana kemari tuh sebenernya deket Cuma kecil Semua orang pengen disitu Jadi macet Macet Jadi jalan disitu Munyil permisa Jadi kalau kamu kesini Menimba motor Betul Tapi semua orang mikir Pakai motor juga Ruwet gitu Ruwet Iya Thank you Thank you lagi Thank you banget ya Makasih banget Sudah dibantu jawab Oke Yah itu tadi jawaban mereka Ketika kuliah di Universitas Brawijaya Ada yang seneng Ada yang susah Dan Yah Semua itu tergantung Ke pribadi masing-masing Dan buat kalian Yang sekiranya punya rekomendasi Atau aku harus bikin konten apa Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan See you Oke Rasanya jadi anak UB Scene 1 Action Bers Roll